Fakta-fakta terkini bentrok masa pro-Palestina VS Ormas di Bitung tuaskan satu orang. Bentrok masa terjadi di kota Bitung, Sulawesi Utara pada Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Insiden saling serang pecah antara masa pro-Palestina dengan sekelompok Ormas yang disebut-sebut turut membawa bendera Israel. Berikut fakta-fakta bentrok masa pro-Palestina VS Ormas di Bitung. 1. Viral masa bawa atribut mirip bendera Israel, bentrokan di Bitung viral di media sosial, memperlihatkan sekelompok masa yang menganiaya satu orang yang disebut-sebut berasal dari kelompok bela Palestina. 2. Mobil ambulans dihancurkan, ramai di media sosial juga, sebuah video yang memperlihatkan mobil ambulans terguling. 3. Masa pro-Palestina VS Ormas Adat, Badan Kesbang Polda Provinsi Sulawesi Utara dalam keterangan tertulisnya pada minggu, tanggal 26 November tahun 2023 pagi. Peristiwa bentrokan di Bitung itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, pukul 18 sampai dengan pukul 19.55 waktu Indonesia Tengah. 4. Diduga ada provokator, masih menurut Badan Kesbang Polda Sulawesi Utara pada pukul 16.54 waktu Indonesia Tengah. Di lokasi konsentrasi masa masyarakat adat Makatana Minahasa dan pasukan Manguni Makasiu diduga ada oknum yang berteriak takbir. Pada saat masa ormas adat merangsak masuk ke arah pusat kota mengejar oknum memprovokasi itu. 5. Satu orang dilaporkan tewas Kapolres Bitung AKBP Tomi Bambang Sowisa kepada wartawan. Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam mengatakan, akibat kericuhan itu, ada satu orang yang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. 6. Sepakat damai, tak lama usai bentrokan pecah, kedua kelompok langsung dipertemukan dan memutuskan kesepakatan damai. 7. Tiga poin kesepakatan damai, ada tiga poin yang disepakati dalam kesepakatan damai itu. Pertama adalah kota Bitung dalam keadaan aman dan damai. Kedua, menangkal berita hoaks dan berita-berita yang memprovokasi. Lalu ketiga adalah masyarakat adat Minahasa dan barisan solidaritas muslim, BSM, bersatu padu dan menyatakan tidak ada konflik lagi. 8. Kota Bitung kondusif, sebelum kesepakatan damai dilakukan, aparat dan pemerintah setempat menyatakan kondisi kota Bitung pada Sabtu malam pukul 19.55 waktu Indonesia Tengah sudah kondusif. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.